Hai, selamat datang kembali di rest in peace masih bersama saya Agan Fadli Di video kali ini kita akan bahas mengenai channel youtube Luxury Dark Yang dimana mereka ini berencana untuk membeli seekor hewan peliharaan Tapi hewan peliharaannya ini bisa dibilang gak lazim Dan mereka ini mencoba untuk membeli seekor cacing parasit Dan seperti apakah videonya langsung aja kita bahas And welcome to my world Oke, dalam video ini youtuber Luxury Dark yaitu Parker dan juga Chester Menemukan sebuah website di deep web yang menjual hewan peliharaan Tapi di website tersebut dijelaskan bahwa hewan peliharaan yang dijualnya ini bukanlah hewan peliharaan biasa Melainkan hewan peliharaan yang eksotik Atau ya bisa dibilang hewan peliharaan yang aneh lah Lalu pada saat mereka sedang memikirkan jenis hewan peliharaan apa yang akan mereka beli Chester menyarankan untuk membeli hewan parasit atau hama untuk menjadikan hewan peliharaan Karena menurutnya hewan parasit ini bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan yang sangat bagus dan juga terbilang unik Lalu ketika mereka membuka pilihan parasit di web tersebut Terdapat berbagai macam jenis parasit dan hampir semuanya itu berupa cacing Lalu mereka tertarik dengan salah satu parasit yang bernama The Bad Roam Yang menurut mereka itu bentuknya terlihat lucu Tapi sebelum mereka memutuskan membeli parasit tersebut Sempat terjadi cek cok antara Parker dan juga Chester Yang dimana Parker ini takut kalau misalkan parasit tersebut dijadikan hewan peliharaan Karena menurutnya bisa jadi parasit itu sangat berbahaya It says this parasite enters the human through the nose It will wrap around the brain and spinal column The human can function normally with this parasite in place Bro this is not a pet Dude it says right there you can function normally What you mean function this thing's gonna enter your body Dude it's like a snake it's a dangerous pet But it's cool to have and like cool to look at So what are you gonna do if it gets out or something I'll just keep it in the tank Dude I don't think you know how to care for something like this If we don't let out a tank it will be fine Okay we also have something here that says Warning do not handle directly Parasites will get excited by the sight of human skin Keep in dark containment Bro this is not something that we can keep as a pet Dude how are you afraid of this thing it's a worm You don't even have to touch it or see it I'll keep it in my room Bro it's not I'm not afraid of it I just don't trust where we're getting it from We don't know what this is Dude I promise I'll deal with it Let's just get it Okay fine this is your pet Tapi ujung-ujungnya mereka berdua sepakat untuk membeli parasit yang bernama The Bad Boom seharga 2.600 dolar Setelah beberapa hari kemudian Mereka pun menerima paket yang mereka pesan sebelumnya Dan ketika dibuka Di dalamnya berisikan sebuah sarung tangan berwarna hitam Serta sebuah botol kaca Yang di dalamnya itu adalah cacing parasit yang mereka beli Pada awalnya Chester mengira parasitnya ini sudah mati Karena ketika dilihat sekilas parasitnya ini tidak bergerak sama sekali Lalu Chester membuka tutupnya untuk memastikan apakah parasit ini memang benar-benar sudah mati Atau hanya terdiam Kemudian Chester pun memasukkan tangannya ke dalam botol Dan ternyata parasit tersebut masih hidup dan menggigit tangan Chester Oh god, who's that? Dude, I think this is it Bro, it looks dead I think we got ripped off, bro Put it back in the box Dude, stop, stop shaking it Put it back in the box Dude, it looks dead I think we got ripped off Look Careful, put the gloves on Hold on Dude, look, it's dead See? Is it? We got ripped off What the hell was that? Bro Are you okay? What's wrong? Dude, it bit me It hurts What the hell just happened? Close it What is that? Yo, come on Put some cold water on that Put some cold water on it Come on Go, 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 go Dude Let me see it Are you okay? Let me see it Dude I'm fine, I'm fine Dude It's not a big deal It doesn't hurt anymore Let me see it Let me see it Stop It's not a big deal It doesn't hurt anymore Dude, come on Bro Setelah kejadian tersebut Pada tengah malam Parker merasa khawatir Dengan keadaan Chester Meskipun sebelumnya Chester bilang bahwa Dia merasa baik-baik saja Tapi Parker kurang begitu yakin Dengan apa yang dibilang oleh Chester Dan dia pun memutuskan Untuk pergi ke kamar Chester Untuk memastikan keadaannya Dan ternyata Ketika Parker masuk ke dalam kamar Chester Dia melihat Kondisi Chester ini Tidak baik-baik saja Dan bisa kalian lihat Di seluruh bajunya pun Banyak sekali Keringat Kemudian Parker pun Memutuskan untuk Membawa Chester Ke seorang dokter Karena Kalau misalkan Chester ini Tidak segera diobati Mungkin Bisa saja Dia meninggal Dan ketika itu Chester minta kepada Parker Untuk mengantarkannya Ke seorang dokter Yang biasa Mengobati Chester Kemudian setelah sampai di lokasi Parker merasa Kurang yakin Dengan kondisi rumah dokternya Karena memang kondisi rumahnya ini Tidak terlihat seperti Rumah dokter pada umumnya Bahkan cenderung Terlihat Sangat menyeramkan Dan Chester sendiri pun Tetap memutuskan Untuk pergi ke sana Lalu pada saat Pintu rumahnya ini Diketuk Dokter tersebut Langsung keluar Dan Hanya menggunakan Singlet putih Dan kemudian Sedokter pun Menyuruh mereka berdua Untuk masuk Dan langsung Melakukan pemeriksaan Dokter tersebut Lalu memasukkan Sebuah kamera Dengan selang Kedalam mulut Chester Untuk melihat Kondisi Di dalam tubuhnya Dan ternyata Kamera tersebut Merekam Cacing parasit Yang terdapat Di dalam Tubuh Chester He's going to put That in your mouth Open wide A little bit wider Oh my god Oh my god I can't show that Dude what is this It's inside of you Dude that is That is absolutely Disgusting Oh bro What is that What is it inside Of you bro I don't know Dude Oh my god Dr. Mumbly What the hell Is that You got Worms Dude that is Not good bro Dude those white Things are moving Oh dude Oh my god bro Dude those Things are going to get As big as the other one Dude I don't know Dr. what is that How do we get rid of it Is there anything we can do Dokter itu pun rencananya Akan melakukan Operasi bedah perut Untuk mengambil Cacing parasit Yang ada Dalam Tubuh Chester Tapi Chester sendiri Menolak untuk Dilakukan operasi Dan Dia sempat Menanyakan kepada Si dokter Apakah Ada cara lain Untuk Menghilangkan Cacing di perutnya ini Tanpa Melakukan Operasi Lalu si dokter pun Memberikan Chester Obat untuk Dia minum Tapi katanya Setelah Chester Meminum obat itu Dia tidak boleh Minum air Ataupun Memakan makanan Selama 72 jam Yang gak tau juga gitu ya Kenapa Pantrangannya Seperti itu Dan si Parker juga bilang Bahwa Pantrangannya ini Terdengar Tidak masuk akal Lalu setelah itu Mereka pun Kembali ke rumahnya Dan memutuskan Untuk Segera tidur Setelah beberapa jam Kemudian Parker tiba-tiba Terbangun Karena Dia mendengar Suara aneh Dari arah Luar Kamarnya Dan dia sendiri Curiga Kalau misalkan Suara aneh itu Berasal Dari kamar Chester Kemudian Parker pun Langsung pergi Kamar Chester Untuk memastikan Kondisi Chester Apakah Dia baik-baik saja Dan ternyata Ketika Parker Mencoba untuk Membangunkan Chester Dia melihat Kondisi Perut Chester ini Terlihat Agak aneh Dan terlihat Seperti Ada makhluk Yang bergerak Di dalam Perutnya Dan tiba-tiba juga Dari arah Pintu kamar Muncul Hewan parasit Yang mereka Beli sebelumnya Dan si hewan parasit Ini Terlihat Masuk Kedalam Tubuh Chester Okej So It's super late I've been trying to sleep But I keep waking up To this weird noise At first I thought I was imagining it Listen I think I gotta go Wake up Chester 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 You gotta wake up dude Oh god What is that? Chester 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 Wake up Dude What the hell happen to you bro? Did that thing go inside of you? It hurts It hurts It hurts Help me Dude what the hell's going on? Dude come on get up We gotta go to the hospital bro Let's get your stomach pump Come on Let's go Let's go to the hospital dan setelah kejadian itu katanya Chester dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi untuk mengambil cacing parasit yang ada di tubuhnya lalu kemudian semuanya sudah kembali normal seperti sebelumnya oke mungkin cukup itu aja untuk video kali ini jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini dan tonton juga video-video horror lainnya di channel Res in Peace sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat beribu buruk